Nama saya Heka, saya asalnya dari kampung Usaha saya itu peternak ayam bertelur Dan ada satu lagi sebagai sampingan Saya juga investor saham Dan satu lagi saya juga pengurus bihara Jadi boleh gak Koko sharing ke aku dan penonton Apa perjalanan hidup Koko Mulai dari awal sampai akhir Sampai Koko bisa jadi sesuai sekarang Boleh gak Oke Awal sampai akhir Belum akhir ya Joss ya Belum masih jalan Halo semuanya Dan selamat datang di acara Making You Better You Acara yang membuat kita bertambah ilmu Dan membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik Dengan cara mengundang ekspert untuk membagi Pada episode kali ini saya akan menjadi host Joss Derek Penn Dan episode kali ini akan membahas tentang Bagaimana seseorang yang bekerja sebagai peternak ayam bertelur Beliau bukan hanya bekerja sebagai peternak bertelur Tetapi seorang investor juga Penasaran kan makanya tonton sampai habis ya Sebelum itu saya berterima kasih sebasar-besarnya pada SML One Karena telah memberikan saya kesempatan untuk mendukung program ini Nah tanpa bahasa basi Kemari kita mengundang tamu istimewa kali ini Tamu istimewa hari ini adalah seseorang yang dikenal sebagai seseorang yang pantang menyerah dan bekerja keras Beliau juga adalah seseorang yang sangat berdedikasi Tanpa bahasa basi Mari kita sambut Ko Eka Ong Halo Ko Eka bagaimana kabarnya Halo Joss baik Baik juga Ko Ya sebelum kita lanjut Ko bolehkah Koko memperkenalkan diri anda Koko kepada penonton Biar penonton bisa mengenal lebih dalam Oke Nama saya Eka Saya asalnya dari kampung sekitar 2 jam dari kota Medan Dari sini SML One Saya lahirnya di Pijai Usaha saya itu peternak ayam petelur Dan ada satu lagi sebagai sampingan Saya juga investor saham Dan satu lagi saya juga pengurus bihara Kalau kehidupan saya itu simple Saya ya happy-happy aja lah Jadi happy-happy aja Setiap kali lihat ayam happy gitu Ya bagus dong Kalau enggak stress terus liat ayam Ya sempat mati nanti Ternyata hidup Koko itu sangat menyenangkan Lihat ayam Jadi boleh gak Koko sharing ke aku dan penonton Apa perjalanan hidup Koko Mulai dari awal sampai akhir Sampai Koko bisa jadi sesuai sekarang Boleh gak? Oke Awal sampai akhir Belum akhir ya Masih jalan Awalnya itu saya masih di Bijai Saya sekolahnya sampai dari TK, SD, SMP itu di Bijai Nah di SMP kelas 3 Saya memutuskan untuk pindah ke Medan Untuk sekolah di Medan Jadi pada saat itu Saya PD aja Oke mau sekolah ke Medan SMA-nya di Medan Ternyata setelah pindah ke Medan itu Saya baru sadar Ternyata pendidikan di Bijai itu dengan di Medan itu ada selisihnya Jadi awalnya itu agak susah untuk catch up Tapi akhirnya pelan-pelan menyesuaikan diri adaptasi Sampai akhirnya tamat juga SMA di Medan Dari SMA di Medan Saya coba tes kuliah untuk kuliah di Medan juga Di Universitas Sengri Yaitu saya kuliah di WUSU Jadi awalnya untuk tes masuk itu namanya SPMB Saya ikut tes lulus Lulusnya itu di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia Tapi begitu lulus ujian tertulis Saya dites lagi namanya tes kesehatan Jadi waktu itu saya baru tahu ternyata saya itu buta warna Buta warna parsial Jadi karena puta warna Saya terpaksa harus tidak bisa masuk ke Fakultas Teknik Jadi kecewa pasti ya Dan disitu saya juga belajar Joss pernah dengar ya Kata orang Where there is a will there is a way Pernah dengar Tapi itu enggak semua berlaku untuk saya Tidak semua will ada way-nya Tidak semua keinginan itu ada jalan Bagi saya Jadi waktu itu Karena buta warna Tidak mungkin saya ambil Fakultas Teknik Nanti saya campurkan dua macam Apa meledak Gimana Jadi Saya pindah Saya memutuskan untuk pindah jurusan Yang awalnya saya belajar di IPA XTAR Saya belajarnya jadinya IPS dan XTAR Sosial Saya pindahnya ke akuntansi Jadi dulunya Hitungan saya itu Persamahan XCJet Itu gampang Tapi Pindahnya itu Akhidnya jadi akuntansi Ada neraca Ada laporan rugi Ada laporan arus kas Berbeda Sangat berbeda sekali Dengan apa yang saya pelajari di SMA Tapi Bagaimana Yaudah Fight lagi dari awal Dari nol Belajar lagi Sampai Bisa Habis itu Dari kuliah Saya Kerja 2-3 tahun Saya kembali lagi Ke kampung Jadi Kembali ke kampung itu Saya Jadi peternak Melanjutkan pesawat orang tua Sebenarnya Peternak itu Dengan pelajaran saya Di SMA Dengan pelajaran saya Di waktu kuliah Itu Berbeda lagi Di peternak itu Saya belajar lagi Benar-benar Tidak tahu apa Sampai Hari ini Ya Begitulah Kalau Dibilang Sudah jago kali Tidak Biasa-biasa saja Tapi kalau dibilang Tidak bisa Saya bisa Jadi Banyak sekali Kegagalan yang Dialami Koko ini Jadi Kalau Mulai dari Mall Sampai Udah Level Max gitu Habis itu mulai dari Nol lagi Itu kan Sesuatu yang Susah gitu Menurut Koko Berat gak Koko? Sebenarnya gini Itu tergantung Bagaimana Kamu lihat Hidup Jadi Dari nol Sampai ke max Karena hidup kita itu Gak pernah ada kata max Kita bukan main game Kalau main game itu Level sekian max Level 99 Max Sedangkan Di hidup kita Kita belajar Selalu ada yang lain Yang bisa kita pelajari Kita gak pernah Jadi orang yang Paling pintar Pada saat kita Jadi paling pintar Ada orang lain Pada suatu saat Akan lebih pintar Dari kita Jadi Kita gak pernah max Kita harus Terus belajar Sampai satu saat Kita gak pernah Belajar lagi Kita gak belajar lagi Kita udah Tertinggal Jadi dinosaurus Sempurna Kita harus terus belajar Jadi Tidak ada Kata max Di dalam hidup Jadi Tidak ada akhir Untuk belajar Bener Jadi Aku denger-dengar Di Aku denger-dengar Ada informasi Yang mengatakan Koko ini Berasal dari Kampung Kampung Keluarga yang Senderhana Dan merantau Ke Medan Selama 9 tahun 9 tahun Bener Jadi Mengapa Koko Memilih Untuk merantau Ke Medan Kenapa gak Kota-kota lain Sedangnya Gini Saya Ini Di rumah itu Cuman Mama papa saya Cuman satu anak Saya anak Tegal Saya Merantau ke Medan Itu Supaya Enggak Tertinggal Karena Kalau saya Yang saya Lihat itu Binjai aja Saya gak bisa Maju Jadi Jadi Saya Kemedan Untuk sekolah Dulu SMA Karena Kalau begitu Kemedan Langsung Tulia Rasanya Bingung ya Mau pilih apa Kalau untuk SMA Itu Lebih gampang Pilihnya Dan Satu Sisi Banyak Saudara-saudara Saya Sepuku-sepuku Saya Yang memang Pindah ke Medan Ke sekolah itu Jadi Saya ikut aja Jadi Alasan Koko Mau Merantau ke Medan Itu Gara-gara Ikut Teman Kalau Dibilang Ikut teman Itu Kemauan Saya sendiri Nah Saya Kemauan Saya sendiri Sekolah Itu Tapi Saya mau Kasih Tahu Dulu Waktu SMA Itu Saya udah Gak tinggal Sama orang tua Saya Kos di Medan Saya tinggal Sendiri Baring teman Teman Maksudnya Teman Yang Belum Kenal Kenal Pada Satu Rumah Kalau Dibilang Ikut Teman Enggak Itu Kemauan Saya Sendiri Untuk Sekolah Di Medan SMA Di Medan Itu Kemauan Sendiri Tapi Sudah Ada Pendahulunya Sepupu-sepupu Saya Semua Sekolah Di Medan Dari Sekolah Di Medan Mereka Baru Kuliahnya Dimana-mana Jadi 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 gara-gara Mau Dekat Sama Orang tua Iya Enggak Terlalu Jauh Dari Orang tua Tetapi Enggak Juga Bergantung Sama Orang tua Tapi Koko Masih Mau Tinggal Dekat Sama Orang tua Iya Karena Medan Ke rumah Saya Masih Dua Jum Saya Seminggu Sekali Pulang Waktu Kuliah Waktu SMA Dan Waktu Kerja Itu Saya Seminggu Sekali Pulang Jadi Sekarang Masih Seminggu Sekali Saya Sekarang Di kampung Saya Tinggal Saya Saya Kemedan Ini Yang Sekali Sekali Oh Kembalikan Jadi Koko kan Kerja jadi Pertama Arayami Jadi Apa yang Inspirasi Koko Untuk Jadi Pertama Inspirasi Jadi Sebelum Saya Kemedan SMA Itu kan SMP Kelas 3 Saya Sudah Janji Ke orang tua Kalau Saya Nanti Saya Sepolah Saya Janjinya Ke orang tua Saya Sekolah Di Medan Saya Belajar Dari Ilmu Sudah itu Suatu saat Saya Pasti Pulang Untuk Bantu Mereka Itu Janji Saya Dari Awal Jadi Akhirnya Karena Sudah Berapa Sembilan Tahun Saya Di Medan Orang tua Pun Sudah Mulai Nagih Janji Kamu Kapan Mau Pulang Jadi Saya Jawab Oke Saya Pulang Jadi Semenjak Dari Situ Saya Kembali Ke Bantu Bisnis Orang Oh Dari Penjanjian Iya Dari Penjanjian Jadi Setelah Sudah Terima janji Jadi Petana ayam Kan Sebelum itu Kok ada gak ilmu Jadi Petana ayam Sebelum Jadi Petana ayam Harus ada Ilmu Merawat Ayam Kok belajar Dari mana Jadi gini Sebelum Petana ayam Itu Orang tua Papa saya Papa saya Itu kan Saya Belajar Dari Papa saya Dulu Tapi Di luar Belajar Dari Papa saya Itu Saya Bisa Belajar Dari Banyak Orang Satunya Saya Bisa Belajar Dari Orang Orang Yang Masuk Ke Tenak Satunya Ada Orang Yang Jualan Obat Ada Orang Yang Jualan Pakan Orang Yang Jualan Itu Kita Selalu Bisa Minta Mereka Untuk Sharing Ilmu Kalau Kita Mau Beli Dari Mereka Mereka Harus Sharing Jadi Kita Harus Belajar Belum Lagi Sekarang Handphone Canggih Kita Mau Tau Apa Browsing Kan Kita Langsung Tau Kita Pengen Tau Tentang Ini Browsing Aja Selama Kamu Bisa Membaca Tergantung Bahasanya Kalau Bahasanya Bahasa Jepang Saya Gak Baca Tapi Kalau Masih Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Saya Masih Bisa Baca Cuman Yang Maling Leting Itu Menurut Saya Semua Orang Itu Harus Belajar Harus Ada Rasa Ingin Tau Curiosity Kalau Kita Selama Masih Ada Rasa Ingin Tau Pengen Belajar Lebih Kita Bisa Jadi Kalau Jadi Untuk Bisa Lebih Maju Kita Harus Belajar Lebih Banyak Gitu Jadi Sebenarnya Koko Jadi Ternak Ayam Boleh Gak Koko Share Ke Penonton Sama Aku Ada Tantangan Yang Berat Gak Selama Menjalankan Jadi Ternak Ayam Gitu Jadi Yang Bisa Saya Jelaskan Semua Bisnis Itu Pasti Ada Tantangan 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 Peternak Itu Banyak Kita Itu Ditekan Dua Sisi Satu Ayam Itu Dikasih Makan Ayam Itu Dikasih Makan Bahan Utamanya Itu Jadi Harga Jagung Itu Naik Turun Kita Gak Bisa Tentukan Harga Jagung Udah Itu Hasil Dari Ayam Itu Telur Telur Itu Harganya Naik Turun Saya Gak Bisa Kontrol Harganya Jadi Saya Ditekan Dua Sisi Tapi Apakah Usaha Tanah Itu Masih Bisa Mengiduki Saya Pertanya Saya Rasa Masih Bisa Meskipun Kadang-kadang Ada Aps Ada Down Sudah Itu Usaha Ternak Agak Berbeda Sedikit Dengan Usaha Lain Misalnya Joss Punya Fabrik Yang Bekerja Itu Mesin Mesin Bisa Sakit Bisa Mesin Bisa Rusak Tapi Kalau Rusak Tinggal Perbaiki Ayan Itu Bisa Sakit Dan Bisa Mati Gak Mungkin Air Mati Kita Perbaiki Ya Gak Bisa Diperbaiki Jadi Ayam Itu Harus Dijaga Lebih Telatan Dari Mesin Tapi Ayam Itu Fungsinya Itu Kayak Mesin Dia Harus Bertelur Supaya Bisa Dijual Kalau Dia Telur Ya Gak Bisa Dijual Ya Kalau Di Ibaratkan Itu Saya Itu Ibaratnya Punya Fabrik Yang Menghasilkan Telur Tapi Mesinnya Itu Hiduk Kalau Mesinnya Mati Dia Gak Gak Gisa Polisi Dan Banyak Penyakit Penyakit Namanya Hayam Yang Makhluk hidup Itu Kan Ada Penyakitnya Saya Harus Pandai-pandai Bisa Indikasi Saya Harus Bisa Bedakan Misalnya Penyakit Manusia Itu Kita Cerita Penyakit Manusia Itu Dulu Kamu Bisa Bisa Beda Mana Yang Namanya Batuk Mana Yang Bila Mana Yang Mecret Masih Bisa Beda Di Ayam Itu Saya Harus Bentar Bedakan Jadi Susah Beda Karena Ayam Itu Gak Bisa Ngomong Saya Sakit Perut Dia Gak Bisa Ngomong Jadi Dia Sakit Perut Dia Gak Ngomong Jadi Saya Harus Tahu Kapan Dia Sakit Perut Kapan Dia Sakit Kepala Atau Kapan Dia Kena Penyakit Yang Berat Jadi Penyakit Ayam Itu Sebenarnya Banyak Penyakit Penyakit Yang Seperti Covid Covid Itu Gampang Menyebar Penyakit Ayam Itu Rata Penyebarannya Dia Bisa Airborne Dia Bisa Melalui Cairan Banyak Jadi Yang Misalnya Kita Kerjakan Itu Kita Cegah Ada Pencegahannya Dan Juga Ada Pengobatannya Kalau Kalau Aku Kalau Aku Tanya Koko Pernah Gak Ada Masalah Yang Sangat Yang Paling Besarlah Kalau Misalnya Ada Penyakit Misalnya Dari Seribu Ayam Misalnya Lima Terus Kena Penyakit Pernah Gak Kalau Kalau Dibilang Pernah Saya Bokong Banyak Masalah Saya Cerita Awal Awal Jadi Ayam Itu Awal Saya Masuk Kena Ayam Masuk Di Kandang Itu Dari Umur Satu Namanya De Olci Ayam Umur Satu Hari Ayam Umur Satu Hari Jadi Ayam Itu Dari Telur Telurnya Dia Keluar Dari Telur Jadi Anak Ayam Jadi Anak Ayam Kan Tempat Saya Itu Cuma Ada Ayam Betina Yang Jatan Gak Ada Dipisahkan Yang Jatan Sama Betina Jadi Yang Diantar Ketempat Saya Itu Ayam Yang Betina Jadi Sampai Ketempat Saya Itu Kalau Misalnya Secara Natural Ayam Itu Kan Yang Kecil Itu Harus Kondisinya Hanat Karena Dia Dekat Sama Induknya Dia Dekat Sama Induknya Jadi Kita Di Kandang Itu Kita Harus Buat Ayam Itu Nyaman Dengan Suhu Yang Nyaman Dia Jadi Waktu Itu Saya Masing Belum Tahu Sebenarnya Suhu Yang Nyaman Itu Kira-kira Berapa Yang Saya Buat Itu Suhunya Terlalu Panas Nah Suhunya Terlalu Panas Ayam Nggak Nyaman Jalan 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 Ayamnya Nggak Langsung Mati Karena Saya Nggak Panas Bisa Mandang Ayam Masih Panas Yang Kelebihan Sikit Ayamnya Terlalu Panas Jadi Masalahnya Itu Berlanjut Sampai Udah Umurnya Tadi kan Satu Day Berlanjut Sampai Umurnya Udah Dua Minggu Ayamnya Dua Minggu Bermasalah Karena Awalnya Kemarin Terlalu Panas Matinya Bisa Hitungan Persen Mungkin 30-40% Waktu itu Tapi itu Udah cerita Sekarang Karena Udah Tahu Udah punya Pengalaman Ya Bisa Lebih Hati-hati Jadi Awal-awal Waktu Jaga Ayam Itu Memang Sangat-sangat Susah Gitu Kalau Dibilang Susah Enggak Tapi Karena Pengalamannya Belum ada Enggak Tahu Belum Baca Coba Dulu Di lapangan Ya Jadi Jadi Buku itu Sebelum Kita Buat Sebelum Kita Praktek Kita Belajar Dulu Nah Ini Kita Belajarkan Bisa Dari Cara Satu Pakai mata Pakai mata Caranya Bimana Baca 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 itu Apa Buku itu Apa Buku itu Pengalaman Orang Bertahun Dituliskan Di buku Kamu Baca Kamu Dapat Pengalaman Bertahun Baca Itu Cara Cepat Tapi Tidak Semua Orang Suka Baca Ada Yang Disuruh Baca Dua Alaman Udah Itu Kalau Yang Tidak Suka Baca Dengar Tanya Orang Gimana Caranya Bumiara Ayam Nah Begitu Dijawa Kita Belajar Tanya Lagi Orang Dengan Cara Yang Berbeda Tanya Lagi Yang Lain Itu Salah Satu Cara Jadi Kalau Kita Nggak Mau Gagal Kalau Kita Nggak Mau Belajar Yaudah Kita Harus Melewati Pengalaman Orang Yang Udah Kerjai Dulu Kalau Kita Nggak Kena Nelami Itu Ya Kita Nggak Bisa Berhasil Tapi Kalau Mau Cara Cepatnya Ya Harus Baca Atau Kamu Harus Tanya Orang Jadi Tidak Ada Yang Nggak Ada Jadi Sebenarnya Aku Lagi Dari Dulu Sebenarnya Dari Dulu Dari Kelas 6 Banyak Sekali Teman Yang Tanya Saya Ini Sebenarnya Survei Aku Mau Survei Koko Duluan Sebenarnya Aku Telur Telur Kan Dari Ayam Ayam Dari Telur Aduh Itu Saya Tidak Punya Jawabannya Tapi Kalau Kamu Tanya Saya Kalau Menurut Saya Dari Ayam Alasannya Kenapa Harus Ada Ayam Baru Bisa Bertelur Kalau Kamu Belum Ada Ayam Tidak Mungkin Bisa Bertelur Ini Sudah Kembali Lagi Tanya Teori Evolusi Kalau Kamu Tanya Teori Evolusi Tanya Tanya Gak Ada Gunanya Kalau Misalnya Kamu Percaya Teori Evolusi Ayam Itu Mungkin Awalnya Dari Spesies Yang Lai Dia Evolusi Evolusi Jadi Ayam Baru Dia Bertelur Punya Anah Jadi Ayam Lagi Jadi Evolusi Kalau Manusia Itu Evolusinya Dari Mana Kan Manusia Gak Bertelur Cuman Manusia Bukan Dari Kerah Manusia Itu Sepertinya Kerah Oke Jadi Terima Kasih Surveinya Jadi Koko Kan Bukan Hanya Kerja Di Sebagai Peternak Ayam Koko Juga Ada Side Job Kerjaan Sampingan Jadi Seorang Investor Nah Aku Mau Tanya Ketoko Investor Apa Maksudnya Itu Invest Apa Saya Itu Investasinya Di Saham Sampai Saat Ini Yang Ada Investasi Saya Itu Di Saham Belum Ada Di Tempat Lain Ya Kecuali Depositu Yang Lain Itu Danan Darurat Segala Macam Tapi Yang Utama Investasi Saya Itu Di Saham Jadi Susah Gak Jadi Investor Susah Atau Enggak Jadi Gini Jadi Investor Itu Susah Atau Enggak Saya Jawabnya Gimana Susah Susah Gampang Untuk Bisa Jadi Investor Itu Kamu Harus Punya Returning Kayak Kamu Harus Punya Returning Bank Ini Namanya Returning Sekuritas Jadi Untuk Bisa Beli Saham Itu Ada Namanya Pasar 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 Modal Kamu Kalau Mau Beli Beras Kan Bisa Di Pasar Beli Saham Itu Bisanya Di Pasar Modal Melalui Sekuritas Jadi Saham Itu Kalau Investor Di Saham Itu Sebenarnya Sederhana Aja Ada Satu Perusahaan Besar Yang Mungkin Kamu Udah Kenal Semua Saya Pasti Contoh Kamu Pernah Dengar Indofood Pernah Mungkin Gak Pernah Dengar Indofood Pernah Dengar BCA Pernah Dengar BRI Perusahaan Perusahaan Tersebut Itu Biasanya Itu Bukan Biasanya Perusahaan Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Terdaftar Di Bursa Indonesia Kita Bisa Beli Saham Nah Ibaratnya Itu Ada Satu Perusahaan Kita Beli Sebagian Kecilnya Kita Beli Seperti Kecilnya Tadi Saya Bila Lenggu Bukan Pes 40% Hal Lenggu Bukan Itu Harga Satu Bisi Itu Seri Terlilion Terlilion Terlalu Bangkong Beli Seperti 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 Itu 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 Bahwa Malah Seperti Jadi Kita Beli Seperti Kecil Dengar 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 Usahaan Tubuk Kita Rumpeng Imat Dari Itu Saya Interest Di Saahan Seperti Berkelu Dengan Perusahaan In Thailand Ini Jadi Tadi Ini Terus Pada 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 Bung Kini Selatan Menempat Berwati Tumaya Or Tidak Saahan Besar Desa Gampar Dua Enggara Bikir Dengar Jadi Dapat Saya Bung D Dengar Investor Itu Ya Bisa Nomor 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 Perset Itu Lagi Perusahaan Biting Sebab Di Adibus Fad Itu Kita Menyambil Masih Investor Saat Di Pasar Modal Itu Menyambil Sebagai Unik Cilatan Biasanya Itu 5,5% Tapi Di Sondan Kita Punya Itu Udah Di Atas 5% 5% Di Atas 5% Nama Kita Tercatat Di Usahan Sebagai Permanfaat Saham 5% Udah Nucur Tapi Kalau Bukan Dependita Sampai 5% Itu Bakal Katat Nanti Tetap Ada Tetap Anda Terdaftar Tapi Tidak Tercatat Di Sondan H Tidak kalau kita sendang karena aku update ini nombor-nomborin nombor 2% yaa kalau aku ambil kondok sama temanku bisa ambil lokumat lebih besar saya lakukan 5% kebaku dapat lebih baiknya kalau aku dapat lebih sedikit atau sama? apa ini? wow dari hibu ini saham itu dijual per lombor kita belinya minimal 1 lor 1 lor misalnya tadi saya bilang biasanya itu 1,000 3,000 1,000 jadi itu yang berkaitu misalnya saya tidak berkaitu berkaitu kita berkaitu berkaitu itu tidak berkaitu berkaitu ketika berkaitu berkaitu jadi berkaitu berkaitu selamat menikmati 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 selamat menikmati